Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan bapak dimanapun berada Kita buktikan, kita coba bahwa memang belajar dengan saya akan pintar Benar enggak? Kita lihat ya Ini lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya Membahas tentang hukum lamati Lamati ini biasanya ada di kata kerja Kata kerja itu fi'il ya Kata kerja itu pekerjaan, menunjukkan pekerjaan Kan kalimat itu cuma di dalam bahasa Arab itu cuma dibagi tiga Ada kata kerja, fi'il Ada isim Isim itu kata benda Kata benda, alamak, isim Ada juga huruf Huruf itu penyambung Hanya tiga itu Nah ini lamati ini ada di Alamati ini ada di kata kerja di lamati Lihat ya Coba perhatikan betul-betul Ini dimana adanya Ini saya ambilkan dari kul a'undubiro binnas ya Coba lihat animasinya tuh Tuh ya Tuh Lamati Tuh kan ini membahas tentang hukum lamati Lamatinya akan menjadi apa Tuh Lamati Apabila bertemu dengan grup biru Ini biru ya Huruf-huruf biru ini 26 Grup merah ini Maksudnya di lingkaran ini merah Bingkai merah Ini lam dan tro ya Semua huruf itu 28 Dibagi dua Yang merahnya cuma dua orang gitu Kapan Apabila lamati bertemu lam dan tro Itu hukumnya idgom ya Idgom hukum lam mati Apabila lamati bertemu dengan Huruf-huruf yang ada di lingkaran Di bingkai biru ini Maka dibacanya idhar Atau jelas Jelas Jangan Jangan ditahan Jangan didengungkan Ul Gitu ya Kayak mirip-mirip orang yang menyentak Kul Jangan kul Jangan gitu Kul Tuh ya Kenapa Terjadi Karena hukum lamati bertemu dengan Salah satu huruf yang ada di sini Tuh Ya Alif Lamati bertemu dengan alif Atau hamzah ini ya Alif atau hamzah Nah nanti penjelasannya Bilang alif atau hamzah Kan cetakan Indonesia mah ini hamzah ya Itu Cetakan Indonesia Tulisannya alif Padahal ini hamzah ya Gitu ya Kul Kul A'udu ya Kul A'udu A'udu Kul A'udu Bi Rab Bin Nas Kul Itu ya Idhar Hukum lam Lamati Bisa dipahami Itu ya Hukum lamati Kenapa terjadi Karena lamati ini Bertemu dengan Selain Lam Dandro Karena kalau bertemu Dengan lam Dandro Itu idgom Bahasan sebelumnya bisa dilihat ya Di youtube Direkamannya Tentang hukum lamati ini Gitu Jelas Tuh Lihat Ya Hukum-hukumnya Dia Ini Tuh Tentang hukum lamati Masih membahas tentang hukum lamati Tuh ya Ini lam Ketemu Lamati Ketemu alif Atau ketemu huruf-huruf yang ada di kelompok biru Kalau ketemu salah satu dari kelompok yang biru ini Tuh ya Alifnya kan saya gedein tuh Nih Dipanah ya Ada ya Tuh ya Itu maka Bunyi lamatinya dibaca jelas Kul Jangan Kul Kul Jangan gitu ya Itu Kul Gitu ya Kul A'u Tuh ya Tuh Tuh ya Karena lamatinya bertemu dengan alif Atau hamzah ya Gitu ya Tuh Ya Paham? Bisa? Jadi kalau Lamati ini bertemu dengan salah satu huruf yang ada di kelompok Kelompok bingkai biru ini Maka harus dibaca jelas Gitu ya Harus dibaca jelas Jangan ditahan Jangan melebur Karena lawannya idhar itu nanti idgom ya Ini cuma dua hukum lamati tuh Bisa idgom bisa idhar Ini dibacanya idhar jelas Tuh ya Contoh yang lain Tuh Kul 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 Sama Tuh Lamati Kenapa dibacanya harus kul Jelas lamatinya Karena lamatinya bertemu dengan huruf-huruf yang kelompok biru ini Tuh ya Tuh Lamati bertemu dengan H Mana H nya? Tuh ini kah H tuh Ini kelompok biru ya H H nya saya gedikan Tuh Kan Itu ya Lamati bertemu H Maka bunyi lamatinya dibaca jelas Kul 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 Sama juga Tuh ya Ini hukum lamati Tuh Lamati Lam Mati Jadi Yang harus dicari dalam bacaan ini adalah lamati enggak? Kalau ada Ketemu huruf yang mana? Apakah ketemu huruf yang kelompok yang merah? Lam Dandrok Apakah ketemu huruf-huruf yang ada di grupnya biru? Gitu Yang merah cuma dua ya Kalau mati ketemu lam dandrok Itu dibaca nya idgom Melebur Melebur Kalau lamati ketemu selain lam dandrok Selain lam yang merah ini Berarti dibaca nya jelas Idhar ya Tuh ya Kul Kul Ya Kul Ya Ayuhal kafirun Tuh Lamati ketemu iya Itu ya Ini membahas tentang hukum lamati Biasanya ada di kata kerja Tuh ya Lamatinya bertemu dengan iya Ini termasuk kelompok biru Ya hurufnya Tuh ya Lamati bertemu dengan iya Mudah-mudahan cukup jelas ini Tuh ya Itu satu Jadi betul Ini Kalau lamati bertemu kelompok yang merah Ini Lamati ketemu lam dandrok Berarti dibacanya idgom Melebur Melebur ya Sementara kalau lamati ketemu yang kelompok biru Yang hurufnya hanya dua ya Ini selain lam dandrok Ada 26 huruf Berarti dibacanya idhar Dibacanya jelas Gitu Cuman ini Idgom dan idharnya hukum lamati Emang ada yang lain? Ada Karena nanti ada hukum non mati atau tanwin Nanti dibahas ya setelah ini Ada non mati atau tanwin Ada mimati Ada lamati Ada juga huruf mati Yang bertemu huruf yang bertastin Nanti yang jadi idgom Ada idgom mutamasilen Mutajani Mutakoribin Oh banyak Jangan dibuat bingung dulu ya Tenang aja Karena diruntutkan nanti satu-satu Itu Minimal Walaupun hari ini saya belum paham Simpan aja videonya ini ya Simpan nanti Tiba-tiba Oh yang dimaksud itu Pari itu itu Nanti akan bilang begitu ya Insyaallah Gitu ya Ini tentang hukum lam Mati